Ganjar Pranowo membantah dirinya melakukan politik identitas karena muncul pada tayangan Azan Maghrib. Sebelumnya, kemunculan Ganjar pada tayangan solat Azan Maghrib di salah satu stasiun televisi swasta ini menuai reaksi masyarakat. Banyak yang menilai Ganjar berkampanye dalam tayangan tersebut. Saat hadir dalam acara Mata Najwa 3 Baca Pres bicara gagasan di Gerah Sabah Pramana UGM Yogyakarta, pada saat 19 September 2023, Ganjar menampik hal tersebut. Ganjar memahami bahwa stasiun televisi swasta tersebut mempunyai berbagai kepentingan saat mengajaknya menjadi model pada siaran Azan. Ganjar mengatakan bahwa ia sendiri sudah mempersiapkan berbagai macam program lain di stasiun televisi yang sebentar lagi bakal ditampilkan. Ganjar membantah tayangan Azan Maghrib itu merupakan upaya dirinya menunjukkan citra sebagai figur yang lirijius. Kemunculan tayangan Azan Maghrib tersebut sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat. Akan tetapi, Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu berpendapat tidak ada pelanggaran dalam tayangan tersebut. Ketua Bahaslu RI Rahmat Bagja pun juga menyatakan, tak ada aturan kampanye yang dilanggar karena Ganjar belum didaftarkan sebagai Baca Pres ke KPU. Walaupun Ganjar sudah dideklarasikan oleh 4 parpol pengusungnya yaitu PDIP, P3, Kandura, dan Terindu. Terima kasih telah menonton!